Intro Memiliki 5 kursi di DPRD Kota Malang, Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Berkoalisi membentuk fraksi baru di DPRD Kota Malang Dengan dibentuknya fraksi Nasdem PSI, diperkirakan akan terdapat 7 fraksi di DPRD Kota Malang Partai Nasdem yang memiliki 3 kursi legislatif dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Yang memiliki 2 kursi legislatif berkoalisi membentuk 1 fraksi baru Yaitu fraksi Nasdem PSI di DPRD Kota Malang Fraksi Nasdem PSI sekaligus membentuk pengurus fraksi dan diperkenalkan Yaitu dengan Ketua Fraksi Dito Arief, Wakil Ketua Fraksi Kristina Yuniarto, Sekretaris Fraksi Doni Victorios Bendahara Fraksi Syuyadi dan Anggota Fraksi Muhammad Dwi Ki Salsabil Dito Arief, Ketua Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang mengatakan Pembentukan fraksi Nasdem PSI dikenakan adanya komunikasi yang baik antara kedua partai Sehingga kemudian terbentuk fraksi baru tersebut Dan dari 5 anggota fraksi semuanya sudah dibagi di 4 komisi yang ada di DPRD Kota Malang Dengan adanya fraksi Nasdem PSI melengkapi 7 fraksi di DPRD Kota Malang Dan fraksi Nasdem PSI siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Malang Seperti infrastruktur, banjir, kemancetan hingga transportasi umum Hari ini kami melakukan launching fraksi Nasdem PSI Yang beranggotakan 5 orang anggota DPRD Yang berdasarkan kesepakatan 2 partai Pantai Nasdem dan Pantai Solidaritas Indonesia Yang semenjak 6 Juni sudah bersepakat untuk menjadi satu dalam fraksi Nasdem PSI Untuk periode DPRD Kota Malang 2024-2029 Kami memiliki kesamaan visi antara Pantai Nasdem dan Pantai Solidaritas Indonesia Memiliki kecocokan dalam melihat Kota Malang ke depan Bagaimana memiliki pelayanan kepada masyarakat Kerja-kerja legislatif di DPRD Kota Malang Dan secara komunikasi kami sangat baik dengan teman-teman antara Nasdem PSI Sehingga kami memiliki kecocokan Sehingga membentuk fraksi gabungan untuk di DPRD Kota Malang Gabungan 2 partai ini kalau dihitung mencapai 58.150 suara Artinya ada 58.000 amanah yang harus kami menaikkan Dalam kerja-kerja legislatif kami ke depan untuk Kota Malang Artinya ini menjadi tanggung jawab kami Dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat Melalui Pantai Nasdem dan Pantai Solidaritas Indonesia Kepada anggota legislatif yang terpilih Dan ada di fraksi masyarakat Bagaimana pemimpian yang sudah didistribusikan di setiap komusi Dapat melakukan kinerja-kinerja secara maksimal Dengan tugas-tugas kedewanannya Yang nanti akan kami bulan apa melakukan Simona Frido melaporkan